Halo teman-teman, sekarang kita ada di Coverage-nya Computex. Kali ini saya ada di bootnya Clef, kamu bisa lihat Clef. Ya, Clef, Clef, Clef. Oke, nah, kalian pasti penasaran kan? Clef ini isinya apa? Sekarang kita lihat dulu demo unitnya yang pertama. Ayol kan, kita bahas dulu demo unitnya ya, kita lihat dulu ya. Kamu bisa lihat ini speknya di sini, ini ada demo unit SSD terbaru dari dia, CR950. Nah, ini kamu lihat-lihat. Si, black and white. Menarik kan? Nah, ini kamu harus tahu juga, ini adalah Clef Crash XR5 48GB yang dipakai ini. Kemudian ada demonya yang lebih menarik lagi di sini ya, ikut sini kan? Ini adalah Crash V RGB 8600. 24GB x 2, 48GB, kamu bisa lihat, 8600 jalan. Motherboard-nya, kamu bisa lihat speknya dia pakai MSI. Z790E Edge Wi-Fi, pakai i7. Karena untuk kamu tweaking memori, bisa kamu tahu, ini adalah platform yang benar. Kalau kamu pakai platform lainnya, berarti kamu salah pilih platform. Ini, kamu bisa lihat kan? Oke, sekarang kita ke demo unit berikutnya ya. Kamu bisa lihat, ini kalau di sini kamu ikut. Ini adalah concept produknya dia yang terbaru. Clef Crash C910 yang pakai RGB. Buat kalian para pencinta RGB, ini jawabannya. Oke, sekarang kita ke demo unit yang terakhir. Ini kalian bisa lihat, di sini ada demo unit yang serba hitam. Dan kamu harus tahu, ini motherboard-nya pakai Biostar Valkyrie. Dia pakai Crash CR-C930. Kita barangnya sudah ada, nanti kita selesai Surabaya, kita akan melakukan reviewnya. Jadi, kalian tunggu saja kalau kalian menasaran sama performanya. Oke, kamu bisa lihat di depan monitor kalian ini, ini adalah koleksi dari semua SSD-nya Clef. Kemudian dari Crash C950, ini yang terbaru, Gen 5. Sudah ada Hitching-nya yang kalian tadi kasih lihat, warnanya hitam silver, ada yang hitam putih juga. Kemudian ini C930, yang terakhir kita ada di kantor kita, tapi kita masih belum menguji pengujiannya berikutnya ya. Crash C910 ini, ini adalah versi value dari C930 yang tidak menggunakan DRAM, jadi dia DRAM-less. Kemudian ada C900, kamu bisa lihat ini yang versi value-nya dia. Speed-nya kalau kalian bisa lihat semua di sini. Kemudian ada Crash C730, Gen 3x4. Ini Gen 4x4, ini Gen 3x4, ini versi value juga. Kemudian ada Crash C710 yang DRAM-less. Dan ini adalah konsep performanya dia yang menggunakan RGB, C910 tadi. Nah, untuk kalian yang menggunakan Steam Deck atau RG-Li, nah ini, ini adalah jawaban untuk kalian. Jadi, Clef mengeluarkan S710. Ini yang kecil memang digunakan untuk kamu nanti pakai punya Steam Deck dan RG-Li itu. Kemudian kita beralih ke SSD yang SATA, ini adalah SSD standar, nothing more, nothing less. Dan kita pakai portable SSD berikutnya, ini yang paling mengerikan. USB 3.2 Gen 2x2. Kenapa mengerikan kamu lihat speed-nya? 2000-2000. Kenapa kalau Gen 2x2? Karena kalau kamu pakai yang Gen 2 yang biasa, itu sebenarnya 1000-1000. Jadi, analoginya dia itu hanya x2. Dia harus menggunakan port yang khusus. Tapi yang paling menarik sebetulnya ini, R1 ini. Kamu bisa lihat, ini kan bagian luarnya, ini bagian belakangnya. Ini loh, ada head-sync-nya. Jadi, SSD kamu nggak akan throttling, nggak akan kemanasan. Menarik bukan? Oke, kalian bisa lihat ya, ini adalah line-up dari memori yang tadi saya kasih lihat di demo unit. Bentuknya seperti ini. Jadi, ini packaging detail-nya dari memori yang ada di demo unit tadi. Kamu bisa lihat itu yang Crash X, Crash XR, Crash V, ini yang paling baru. Ini kapasitanya kalian bisa lihat mulai dari 16, 32, 48, 32. Ini yang untuk DDR5 ya. Nah, kemudian kita beralih ke sini. Ini yang non-RGB, ini adalah favorit kita semua. Favorit saya maksudnya. Oke, ini yang non-RGB ya. Kemudian kita beralih ke SSD. Ini adalah packaging detail-nya seperti ini semua, kalau kamu lihat. Yang tadi ada di demo unitnya itu. Nah, kemudian di bootnya Clef ini, ini ada beberapa poin yang menarik ya. Contohnya itu kamu bisa lihat, selanjutnya kita jalan ya, kita mau lihat demo unitnya yang berikutnya ya. Oke, kamu bisa lihat ini adalah demo unit dari Clef. Menarik bukan? Ini menggunakan IK, FLT 360. Kemudian ini adalah demo unitnya, custom PC-nya dia. Ini build dari nul ini, dari scratch. Kemudian ini adalah reservoir-nya. Modernya, kamu bisa lihat ini. Ini adalah modernya, IK, dari Taiwan. Kemudian di demo unit berikutnya, kamu bisa lihat juga ada di sini. Ini menggunakan komponennya dari Lysky. Dan motherboard-nya menggunakan Biostar. Ini lumayan mencengangkan, jadi Biostar mulai naik down dan mulai bangun dari kuburnya ini. Nah, ini speknya. Kemudian modernya adalah MJ Studio. Oke, sekarang kita ada di demo unit terakhir. Ini ada demo unit terakhir yang menggunakan custom build juga. Kamu bisa lihat itu ada footage-nya bagaimana dia membuat dari nol. Ini menggunakan custom build juga. Kebanyakan menggunakan base key. Kemudian kamu bisa lihat ini adalah SSD-nya. C950 dan C910. Memorinya pakai yang RGB tapi yang versi minimalis ini. Kan, itu kan. Kamu bisa lihat kan. Nah, modernya ini adalah modder kalaan. March Fabrication. Oke, ini adalah demo unit terakhir. Menarik sekali bukan? Kalau kamu mau modding, kalau kamu modding, ya modding seperti ini. Ini baru namanya modding. Tapi kalau kita membuat custom build yang kemarin-kemarin itu hanya custom loop. Nah, oke. Jadi, di clef ini kurang lebih seperti ini. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol dengan orangnya clef di atas sana. Untuk membahas satu-dua hal mengenai performansinya dari SSD-nya dia. Nah, oke. Kalau sudah lihat ya, ini adalah bootnya clef. Karena sekarang SPG-nya lagi beraksi. Kita juga tidak mau kalah juga. Kita juga mau beraksi. Bukan beraksi lihat SPG, enggak. Kita mau pindah ke tempat berikutnya. Nah, oke. Ini liputan kita untuk clef. Kita coba di liputan berikutnya. Bukan, bisa. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati